Intro Selamat datang di channel Geraja Katolik Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai Geraja-Geraja Katolik terbesar di Indonesia Masuknya agama Kristen dan Katolik ke Nusantara memiliki catatan tersendiri dalam sejarah Indonesia Ajaran Kristen dan Katolik mulai memasuki wilayah Nusantara pada abad ke-16 Masehi Adalah bangsa Portugis yang membawa ajaran Katolik ke Nusantara Dalam perjalanannya, agama Katolik semakin berkembang di Indonesia Kini agama Katolik telah tersebar di seluruh penjuru Nusantara Geraja-Geraja pun dibangun untuk memenuhi kebutuhan umat akan tempat ibadah Berikut ini adalah beberapa Geraja Katolik terbesar yang ada di Indonesia Pertama, Gereja Katedral Jakarta Ini visi Kewusupan Nangu Jakarta maun gereja sebagai umat Allah Gereja sebagai gerakan, gereja yang membantu umatnya, mengajak umatnya Semakin tangguh beriman, semakin inklusif bersaudara Semakin peduli pada sesama yang lemah, miskin, defable Dan juga peduli kepada alam ciptaan lingkungan hidup sekitar kita Gereja Katedral Jakarta memiliki nama resmi Gereja Santa Maria Pelindung Diangkat Kesurga Gereja ini diresmikan pada tahun 1901 Dan dibangun dengan arsitektur neogotik dari Eropa Yakni arsitektur yang sangat lazim digunakan untuk membangun gedung gereja beberapa abad yang lalu Katedral yang kita kenal sekarang sesungguhnya bukanlah gedung gereja yang asli di tempat itu Karena katedral yang asli diresmikan pada Februari 1910 Namun pada 27 Juli 1826 gedung gereja itu terbakar bersama 180 rumah penduduk di sekitarnya Kedua, Katedral Denpasar, Bali Gereja Katedral Roh Kudus Denpasar pada tanggal 15 Agustus 1993 Dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Sejak tahun 1998 Bangunan gereja katedral sudah bisa dimanfaatkan untuk perayaan Ekaristi hari Minggu Proses pembangunan pun terus berlanjut hingga pada tanggal 4 Juni 2017 Paroki katedral merupakan pemekaran dari paroki Santo Yosef Denpasar Ketiga, Katedral Manado Gereja Katolik Katedral Hati Tersuci Maria Manado Berdiri kokoh di atas lahan seluas 2000 meter persegi Gereja ini pertama kali dibangun pada tahun 1932 Dan ditahbiskan pada Mei 1933 Gereja tersebut pada mulanya bernama Gereja Katolik Manado Bangunan gedung gereja lama yang sudah tua dan kapasitasnya tidak lagi memadai Memotivasi umat Katolik Kota Manado membentuk panitia pembangunan gereja Pada awal Juni 2003, pembangunan gedung gereja baru dimulai Pembangunannya berlangsung cukup lama, yakni 7 tahun Kemudian pada 10 April 2010 Gedung gereja diresmikan bertepatan dengan hari ulang tahun ke-70 Uskup-Kauskupan Manado Gedung Megah bergaya semi-gotik ini diresmikan Ruta Besar Fatikan untuk Indonesia Gaya arsitektur Gereja Katolik Manado merupakan gabungan tiga arsitektur dunia Yaitu Bizantium, Roman, dan Gotik Salah satu ciri gereja ini adalah memiliki kubah seperti gereja-gereja di Roma Keempat, gereja Santo Ignatius Manado Pada tahun 1958, paroki Santo Ignatius telah memiliki gedung gereja sendiri Namun demikian, gereja ini juga melewati masa darurat ketika Perang Dunia II berlangsung Kegiatan pertama yang dilakukan oleh para pastor setelah perang berakhir ialah mengumpulkan kembali umat Katolik Manado Utara yang tercerai berai Pembangunan gereja dimulai lagi pada tanggal 12 Juni 1957 Di mana dilakukan penggalian fondasi dan pada tanggal 24 Juni pembangunan mulai berjalan Pada tanggal 10 April 1959, sesudah hari Raya Pascah, lonceng di menara gereja untuk pertama kali dibunyikan Kelima, Katedral Pontianak Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak yang pada mulainya berstatus stasi kemudian berganti menjadi gereja induk misi di Kalimantan Barat karena letaknya yang strategis Setelah prefek Pastor Pasifikus secara resmi tinggal di Pontianak, Paroki Katedral Santo Yosef berperan sentral untuk karya misi yang mencakup seluruh Kalimantan Sebagai gereja paroki, kegiatan pembinaan umat dan pelayanan sakramental menjadi karya utama Selain melaksanakan karya pastoral, gereja juga terlibat dalam karya amal dan sosial Seperti mendirikan sekolah, asrama, dan rumah sakit Demikian penjelasan mengenai gereja-gereja Katolik terbesar di Indonesia Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar Jangan lupa untuk terus tunggu channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini Terima kasih